Langkah Amerika hingga deretan negara Eropa ini barengan hajar Israel. Langkah itulah hal yang dapat diucapkan ketika Amerika memutuskan untuk tidak lagi mendukung misi sekutunya hingga keputusan Amerika Serikat untuk memboykot aksi pemerintah Zionis di tepi barat. Tidak hanya Amerika Serikat namun negara-negara hebat di Eropa juga kompak melawan Israel dimulai bulan ini di tahun 2023. Dikabarkan sebelumnya, pemerintah Israel terus-menerus melegalisasi pemukim Yahudi di wilayah tepi barat Palestina dan melanggar hukum internasional. Tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB melancarkan kecaman atas tindakan berulang kali itu. Akhir pekan lalu, Israel mengumumkan akan melegalkan sembilan pemukiman liar di tepi barat yang dihuni warga Yahudi Israel. Selain itu, Israel pun menyampaikan rencananya untuk melanjutkan pembangunan 10.000 unit pemukim di tepi barat. PBB memperkirakan saat ini terdapat sekitar 700.000 pemukim Israel yang tinggal di pemukiman ilegal di Yerusalem Timur dan tepi barat. Meskitalah dinyatakan ilegal secara hukum internasional, Israel masih terus melakukan pencaplokan wilayah Palestina mengubahnya menjadi pemukiman untuk ditinggali warganya. Perluasan pemukiman ilegal menjadi tantangan terbesar dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Perancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat mengkritik keputusan Israel untuk melegalkan sembilan permukiman liar yang dihuni warga Yahudi Israel di tepi barat. Kelima negara tersebut menegaskan, mereka menentang langkah yang dapat memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina. Kami sangat menentang tindakan sepihak yang hanya akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina, serta merusak upaya mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan. Kata kelima negara dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis di Jerman. Mereka menyatakan mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan langgang di Timur Tengah yang harus dicapai melalui negosiasi langsung antara para pihak. Kata kelima negara tersebut, sejak pemerintahan saib kanan Perdana Menteri Benyaminitanyau berkuasa pada Desember tahun lalu, pemerintah Zionis Israel, rencana penguatan pemukiman Yahudi di tepi barat langsung diumumkan. Perluasan pemukiman itu adalah salah satu penghalang utama perdamaian. Israel berencana meningkatkan jumlah pemukim Yahudi di wilayah pendudukan tepi barat menjadi 1 juta jiwa. Bethlehem Radio 2000 melaporkan pemerintah Israel berencana untuk merelokasi 100 ribu pemukim Yahudi ke area C di tepi barat dalam 2 tahun mendatang. Perdana Menteri Israel Benyaminitanyahu menjanjikan hal serupa. Area C adalah salah satu wilayah yang diamanatkan melalui perjanjian Oslo II. Wilayah itu meliputi 61 persen tepi barat dalam perjanjian Oslo pada 1995. Wilayah itu disepakati untuk diserahkan kepada Palestina secara bertahap. Sejauh ini perjanjian itu tidak ditaati Israel. Mereka malah terus melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah itu dan menghancurkan rumah orang Palestina. Komunitas internasional sebagian besar sepakat bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu adalah ilegal. Sedangkan PBB berulang kali menegaskan bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu melanggar Konvensi Jenewa keempat. Israel berencana untuk merelokasi 500 ribu pemukim Yahudi ke daerah yang sama dalam 10 tahun mendatang. Surat kabar Israel hayo mengungkapkan dengan rencana tersebut maka jumlah pemukim di wilayah pendudukan tepi barat akan mencapai lebih dari 1 juta. Total jumlah tersebut sudah mencakup pemukim Yahudi yang saat ini tinggal di tepi barat. Pemerintahan Benjaminita Nyau akan menghancurkan desa-desa Palestina di area C dengan dalih dibangun tanpa izin. Langkah ini diambil untuk membuka ruang dan membangun lebih banyak pemukiman bagi Yahudi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengkritik keputusan Israel melegalkan 9 pemukiman liar yang diuni warga Yahudi Israel di tepi barat. Selain ilegal, langkah itu dinilai akan semakin memicu ketegangan di wilayah tersebut. Pengumuman oleh Israel tentang pencaplokan 9 pemukiman ini adalah tindakan ilegal yang terang-terangan, hanya akan meningkatkan dan mengobarkan ketegangan serta memperumit situasi. Kata Pangeran Faisal dalam konferensi pers bersama perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Yosef Borel dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abogit di Brussel, Belgia. Dikutip laman Al-Arabiyah, Kabinet Pemerintahan Sayap Kanan Israel menyetujui legalisasi 9 pemukiman liar di wilayah pendudukan tepi barat. Langkah ini menuai kecaman dari pihak Palestina yang menyebutnya sebagai perang terbuka. 9 komunitas telah ada selama bertahun-tahun, bahkan beberapa telah ada selama beberapa dekade. Ujar kantor Perdana Menteri Benyamene Tanyau dilaporkan Al-Jazira. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan keputusan itu diambil sebagai pembalasan atas dua serangan baru-baru ini di Yerusalem yang menewaskan 10 orang Israel. Tiga orang Israel termasuk dua anak tewas dalam serangan di Ramut, lingkungan pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Ia tidak menyinggung bahwa serangan itu terjadi setelah serangan brutal militer Israel di pengungsian Jenin di tepi barat yang membunuh 10 orang. Setidaknya dua di antaranya warga sipil. Kantor Perdana Menteri Benyamene Tanyahu mengatakan lebih banyak unit rumah kemungkinan akan dibangun di pemukiman yang terpisah. Sekitar setengah juta orang Israel tinggal lebih dari 200 pemukim yang dibangun di atas tanah Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina pada ahad mengatakan keputusan terbaru Israel telah menewati semua garis merah dan merusak kebangkitan proses perdamaian. Analis politik Mohamed Owais mengatakan pemerintah Netanyahu meningkatkan klaimnya atas tanah Palestina. Netanyahu kembali terpilih dalam pemilu November 2022. Dia membentuk koalisi pemerintahan sayap kanan garis keras. Ini adalah eskalasi ini akan meningkatkan tingkat kekerasan terhadap properti warga Palestina. Orang-orang Palestina akan terus melawan dengan apapun yang mereka miliki untuk melindungi hidup dan harta benar mereka. Kata OS, pengumuman legalisasi pemukiman liar Yahudi itu muncul di tengah meningkatnya kekerasan antara Israel-Palestina. Sedikitnya 46 warga Palestina gugur oleh pasukan Israel tahun ini. 9 orang Israel dan 1 orang Ukraina tewas dalam serangan Palestina 6 minggu terakhir. Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 2 warga Palestina, termasuk seorang remaja di tepi barat dalam 2 hari terakhir. Menteri Keamanan Itamar Benfir menyatakan dia ingin melangkah lebih jauh soal legalisasi pemukiman ilegal tersebut. Ini adalah misi kami. Ini adalah doktrin kami. 9 pemukim masih belum cukup. Kami ingin lebih banyak lagi, kata Benfir. Sebagian besar kekuatan dunia menganggap pemukiman yang dibangun Israel di tanah yang direbutnya dalam perang 1967 adalah ilegal. Israel membantah anggapan tersebut. Israel mengutip hubungan Alkitabiah sejarah dan politik dengan tepi barat. Serta kepentingan keamanan. Sejak perang 1967, Israel telah mendirikan 132 pemukim di tanah yang diinginkan. Palestina sebagai negara masa depan. Menurut kelompok pengawas Peace Now, selain pemukiman resmi, kelompok pemukim telah membangun banyak pemukiman liar tanpa izin pemerintah. Beberapa pemukiman liar telah diratakan oleh polisi. Sementara lainnya disahkan secara surut. Terima kasih telah menonton!